bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya ingin menginformasikan kepada teman teman bahwa printer absen saya L15160 yang sebelumnya mengalami kerusakan headnya tidak normal ya terbaca sebagai paper jam dan terbaca sebagai tuas pengunci headnya itu selalu di transportation sekarang alhamdulillah sudah normal kembali berkat saran dari salah satu teman kita yang ada di youtube saya di video sebelumnya itu bilang kalau misalkan si head itu digerakkan secara manual ya pakai tangan kanan kiri itu dia agak susah disitu saya sempat berpikir bahwa ada komponen yang polumasnya itu udah kurang yaitu komponen si headnya head itu kan ada jalur ya seperti jalurnya coba kita coba lihat dulu saya buka dulu ya jadi di head itu kayak ada semacam tihang yang dihubungkan dengan head itu perhatikan teman teman yang warna putih disitu sebentar saya coba cek nah bagian ini yang warna putih ini kan tempat jalur headnya nih nah bagian itu ketika digeser manual pakai tangan kanan kiri itu dia agak berat nah kemungkinan indikatornya dari situ berarti ini ada polumas yang udah habis atau misalkan udah awus gitu kan ya karena ketika saya dorong pun dia agak keras nah kemudian saya sempat mau pakai pelumas itu cuma seingat saya saya lupa nyimpennya itu dimana gitu jadi gak ketemu jadi pada saat itu yaudahlah biarin sampai kelupaan gitu kan ya nah kemudian pas di youtube tadi ditambah dia bilang bang coba kasih grease grease itu semacam kayak pelumas ya pelumas untuk apa mekanik printernya bisa gear bisa tiang head tadi atau komponen yang lainnya tapi karena si pelumasnya itu saya gak punya atau hilang ya jadi bentuknya itu seperti salop gitu krim bentuknya bulat kecil gitu cuma isinya itu gak terlalu banyak teman-teman bisa coba cek di marketplace grease atau pelumas printer aja nanti akan muncul beberapa itemnya nah karena saya gak punya itu saya coba inisiatif pakai cara lain pakai pelumas lain nah saya itu cuma punya ini punya pelumas seperti ini ya itu untuk apa ya untuk kaca mobil sebetulnya cuma disini tuh ada informasinya dia tuh bisa apa digunakan untuk metal vinyl rubber plastik dan letter gitu ya jadi untuk metal tuh aman nah cuma cara makanya tuh gak disemprot seperti ini kalau disemprot bahaya karena nanti dia bisa melebar kemana-mana kan si apa si cairannya nah akhirnya saya coba akalin saya coba akalin pakai kapas eh sorry pakai tisu ya jadi tisunya seperti ini saya kasih semprotan ya semprotan kemudian saya semprot ke sini sampai kerasa airnya kemudian saya lap saya oleskan ke bagian si apa yang tadi yang tiang itu nah ini adalah hasil kapasnya tadi eh sorry tisunya tadi nih jadi kotor kalau misalkan kita lihat sekilas itu bagian yang tiang tadi itu kayak yang jernih putih tapi ketika saya usap ya saya usap ternyata dia ada kotoran ada kotoran seperti ini gitu dan dan setelah saya kasih beberapa kali gosokan saya coba geserkan headnya kanan kiri ternyata lebih ringan dia lebih ringan jadi gak berat sebelumnya gitu ya gak berat seperti sebelumnya dicoba itu nah setelah saya kasih pelumas melalui tisu tadi dengan pelumas ini saya coba nyalakan tapi dia masih error juga tetap error tapi kode airnya itu beda gak sempat saya fotokan karena memang tadi saya mikirnya ah masih error gitu kan jadi saya gak sempat foto errornya itu dia muncul kode error 0 0 belakangnya itu 25 si posisi head itu langsung ke kiri gitu kan mentok ke kiri nah akhirnya coba matikan nyalakan lagi paper jam lagi dia terus saya tekan oke nah gak tau kenapa pas ketika saya tekan oke itu dia langsung otomatis memperbaiki recovery nya gak lama gitu kalau yang awal tadi kan dia begitu dinyalakan langsung muncul pesan paper jam ya ketika tadi saya coba oke setelah dikasih pelumas dia langsung recovery nya seperti yang normal gitu ya nah kita akan coba cek cek nozzle nya ya cek nozzle nya ini alhamdulillah udah normal gak muncul error lagi udah nyala menu nya gitu ya kita akan coba cek nozzle nya pertama kali saya tadi nyoba cek nozzle itu dia kosong seperti ini kosong tampilannya nah kosong gak ada apa-apa kemudian saya coba lakukan proses head cleaning ya head cleaning kemudian saya coba cek dan hasilnya alhamdulillah seperti ini ini head cleaning yang pertama langsung saya coba cek nozzle sebentar ini agak buram gambarnya untuk perhatikan masih ada bagian yang bolongnya disini ya nah ini gak fokus nih ya masih ada bagian yang bolong kemudian tulisannya pun gak terlalu jelas gitu ya nah bagian yang bolongnya masih banyak kemudian saya coba proses head cleaning lagi dan alhamdulillah ini udah muncul warnanya seperti ini walaupun masih bolong-bolong ada yang bolong sedikit cuma gak jadi masalah gitu ya dan teman-teman perhatikan disini kapasitasnya itu sebentar nah dia udah sekitar 449 jadi betul predisinya sekitar 450 ribuan di video sebelumnya itu saya coba review di angka 400 ribu sekarang dia udah tembus di angka 450 ribu ya printingnya tuh tahun 2021 itu bulan 6 tanggal 28 jadi cukup udah berusia lah 2 tahun lebih ya sekarang udah 2024 oh malah 3 tahun udah 3 tahun dia hampir 3 tahun jalan dia nah ini hasil check nozzle-nya nah barusan kita coba check nozzle lagi alhamdulillah lancar disini ya seperti ini tampilannya jadi dia hampir tembus di 450 nah jadi akhirnya saya gak usah bawakan tempat servis karena dengan saran tadi dan sebelumnya pun saya udah mau melakukan itu cuma gak kepikiran lagi karena ketumpuk sama kerjaan yang lain jadi saya gak sempat gak sempat ngoprek lagi gitu kemudian ingat saya punya ini punya apa pulum mask ini coba teman-teman jangan disemprotkan langsung ya nanti bahaya jadi dioleskan dulu melalui tisu ya kemudian nanti dioleskan manual kanan kiri gitu nah untuk berikutnya kita akan coba tes ngeprint di A4 ya dengan proses bolak-balik tapi dengan mode quiet quietnya di on-kan karena kalau misalkan dia di off-kan dia sering paper jam kasusnya jadi emang udah mekaniknya udah lumayan udah lumayan berusia lah ya saya coba kirimkan dulu proses printingnya kita coba cetak beberapa lembar saya cetak sekitar 10 lembar deh 10 lembar atau 16 lembar deh biar agak lama ya oke ini cetak A4 nah dia udah masuk proses perintah cetaknya jadi memang printernya udah kedengeran suara aus dia dari mulai gear ketika narik kertas tuh dia udah aus cuma kalau untuk gear yang paling dalam saya nggak bisa ngasih pelumas oke saya coba dekatkan lagi nah dia prosesnya udah auto duplak ya bolak-balik ya jadi ini saya nge-print selalu pake mode quite-nya di on-kan karena kalau misalkan dia di off-kan printernya akan nge-print dengan sangat cepat dan kemungkinan paper jam-nya lebih tinggi kalau di printer ini ya cuma kalau printernya baru sih nggak jadi masalah ya ini salah satu buku yang saya produksi ini matematika kelas 3 nah dia memang suka lama gitu nge-balikin ya ada proses pembalikan tapi dia nanti normal kembali kok itu bukan error karena memang proses seperti itu ya jadi dari awal tuh saya udah curiga ini ada masalah di head-nya cuma error-nya itu udah ngedeteksinya paper jam jadi head-nya tuh nggak jalan dengan normal ke kanan-kirinya dia agak berat jadi seolah-olah dia tuh ada kerusakan di paper jam-nya padahal kalau misalkan saya cek dia udah nggak ada paper jam nggak ada kertasnya nyangkut lagi warnanya cukup aman ya walaupun tadi ada ompong sedikit putus-putus sedikit cuma nggak berpengaruh kalau misalkan di printer ini tuh karena dia kan ada double ada dua kali nozzle-nya jadi bisa saling menutupi gitu nah untuk tabelnya pun hasilnya lurus disini ya teman-teman perhatikan ini ada nge-print tabel nih karena ada beberapa temen yang di youtube tuh cerita bahwa punya printer-nya itu dia ketika nge-print tabel dengan mode standar ya kualitas standar tuh dia nggak lurus bengkok-bengkok gitu sih garisnya ini alhamdulillah lancar nah ini ada bisa dianggap sebagai kotak tabel juga disini ya ini alhamdulillah aman warnanya pun masih aman ini saya cinta pakai mode standar coba nggak berani mode fast saya karena mode itu kan ada mode quiet gitu kan quiet-nya saya on-kan nah itu aman jadi alhamdulillah bekat sharing video di youtube tuh ada masukan dari temen-temen dia bilang bang coba pakai grease dia bilangnya grease tuh pelumas ternyata saya coba cek oh iya pelumas kayaknya ini bermasalahnya ada yang aus jalur headnya cuma kalau pair tuasnya ada yang copot saya pikir enggak karena disitu udah masih normal saya pegang tuh pairnya masih ada gitu oke udah selesai nge-printnya kita akan coba cek nozzle sekali lagi saya coba cek nozzle sekali lagi sebentar oke dia langsung nge-cek nge-print nah terdengar suara kayak yang kasar gitu ya karena memang dia udah agak agus komponennya jadi kalau pakai mode quiet-nya di off-coin tuh dia berisik banget kasar banget dan paper jam-nya semakin tinggi dia peluang untuk paper jam-nya nah sekarang udah bisa dipakai lagi ya buat nyari cuan lagi disini cuma enggak akan saya apa ya enggak akan saya paksakan secara apa enggak kalau bahasa senat enggak akan digender lah enggak akan enggak terlalu dipaksakan pakai printer ini karena saya bisa pakai printer yang lainnya ada di sampingnya ada temannya tuh yang 300 ribu cetakan kalau ini angkatan pertama yang saya beli udah 450 dia ya terakhir kayak saya review itu 400 ribuan sekarang udah naik di 450 alhamdulillah lancar posisi head-nya udah normal kembali ke kanan jadi buat sharing juga buat teman-teman siapa tau nanti ngalamin printer seperti ini udah berusia kemudian si head-nya agak keras didorong ke kanan-kiri itu berarti bisa di apa diakalin atau dikasih solusi dengan cara memberikan pelumas nah ini bukan pelumas aslinya nih nanti saya coba akan order ya di marketplace itu ada grease atau pelumas untuk printer ya biasanya support untuk Epson, Canon, HP atau semua printer karena dia digunakan di komponen mekanik seperti gear kemudian plastik-plastiknya dan termasuk tadi tiang si apa tiang yang untuk jalur si head-nya gitu ya jadi alhamdulillah gak perlu lagi dibawa ke tempat service saya gak tau berapa lama dia bisa bertahan karena ini udah beberapa kali error seperti itu cuma dengan adanya pelumas tadi mudah-mudahan sih bisa bertahan lagi lebih lama gitu ya oke mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati